Selamat datang kembali di Lokitech. Hari ini saya akan mengenai motherboard ini dari China. Maxun B660M Challenger. Motherboard ini menyebabkan Rp 119 yang sedikit lebih harga dari ASRock B660M Pro RS. Saya melihat di internet, motherboard ini memiliki VRM Heatsink. Jadi saya mencoba membeli motherboard ini dan testnya sendiri. Nah, saya hanya bisa membeli ini di AliExpress. Jadi, tidak ada waranti di tempat saya. Oke, mari kita coba unboxing dan mari kita test motherboard ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 TV The Music Yang terjadi menonton Dan tambahan K său'awasai Saya melihat kecepatan panjang sedikit lebih rendah daripada MSI dan SROG, walaupun gelap yang lebih baik. Ini skornya 20.4K yang mungkin lebih rendah daripada MSI dan SROG, tapi hanya sekitar 1%. Saya benar-benar merasa dengan motherboard ini untuk bulan. Meskipun hanya memiliki kekuatan 8 plus 1, tapi karena sudah menggunakan DRMOS Offset, ini bisa mengurangkan lebih dari 200W CPU. Saya test dengan 12700K, dan ini bisa menghasilkan kekuatan maksimum 12700K. Namun, hasilnya sedikit lebih rendah daripada MSI Pro B660MA, karena mungkin kekuatan kekuatan lebih rendah daripada MSI. Ini hanya 8 plus 1, berbanding dengan 12 plus 2. Plus lagi dari motherboard ini adalah VRM Heatsink yang besar. Jadi mungkin karena VRM Heatsink yang cukup besar, ini bisa mengurangkan setiap MOVset, dan juga powerpase, dan bisa menghasilkan lebih dari 200W, walaupun hanya memiliki powerpase 8 plus 1. Dan yang terakhir dari motherboard ini, ini memiliki 4 display output, yaitu 2 display port, 1 HDMI, dan 1 VGA. Jika Anda melihat hanya support VGA, motherboard ini masih memiliki soket, tanpa membutuhkan konverter. Sekarang, mari kita berbicara tentang minus dari motherboard ini. The first minus dari motherboard ini adalah LAN. The LAN masih hanya 1000MB per second. The second minus dari motherboard ini hanya memiliki 1 full size PCIe Express. So, jika Anda ingin menunjukkan full size PCIe Express, itu tidak mendukung di sini. Anda hanya bisa menunjukkan 1. The third minus, itu tidak datang dengan NVMe Heatsink dari box. Jika NVMe Anda tidak datang dengan Heatsink, Anda mungkin perlu membeli 1 sendiri. Sebenarnya, ada 2 minus lagi, tapi saya lupa saat memiliki. The first is no USB-C front and back. And the second, undervolting doesn't work also. Okay, let's get to the conclusion. For 119B, this motherboard is really good. It can handle my 12700K without any problem. Well, just slightly lower than my MSI score because it only have 8 plus 1 power pace. However, the main problem here is not all regions selling Maxxun for their local store. Like in my place, I need to order from AliExpress to get this motherboard. This motherboard actually has 3 years warranty. So, if I buy from AliExpress, I need to send back to China to claim the warranty. It won't have any problem if your country selling Maxxun motherboard. Okay, that's all from me. If you like this video, please press like and subscribe. And don't forget to check the link and description below. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye. 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 Bye.